Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita petang bersama saya Wahyu Asayuti Pemirsa anggaran pembangunan sebuah toilet sekolah di Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial Pasalnya anggaran yang dipakai untuk membangun dua toilet sekolah tersebut mencapai hampir 200 juta rupiah Beginilah komentar warganet di media sosial saat menyoroti anggaran pembangunan toilet sekolah yang sangat fantastis Pasalnya anggaran yang digunakan untuk membangun sebuah toilet di beberapa sekolah di Kabupaten Bekasi tersebut hampir 200 juta rupiah Seperti yang ada di dua sekolah dasar yakni di SDN Sukaringin I, Sukawangi, dan Sukaindah 03, Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Yang memakan anggaran hampir 200 juta rupiah dan ditargetkan rampung pada tanggal 21 Desember mendatang Hal tersebut diketahui dari papan proyek yang terpasang di lokasi proyek pembangunan toilet sekolah itu Salah satu kepala sekolah yang mendapat bantuan toilet sekolah tersebut menjelaskan Nantinya fasilitas yang didapat dari bantuan sekolah berupa WC seperti pada umumnya Dan fasilitas penunjang lainnya seperti tempat cuci tangan serta yang lainnya Kalau dari fasilitas sendiri apa aja Bu yang didapat? Yang didapat nanti katanya WC 2, Basafel ya Yang di WC ada 2 terus dipasang di depan kelas ada 5 WC ada lagi Bu? Gak tau sih kita mah yang penting menerima aja dapat fasilitas dari pemerintah seperti itu Kita senang aja gitu, terima kasih aja Yaitu mereka yang mengelola ya silahkan kelola aja Pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri mengalokasikan pembangunan toilet massal Di 448 sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama Sebanyak 488 toilet akan dibangun hingga Desember 2020 mendatang Berdasarkan data Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Ratusan toilet yang akan dibangun tersebut memerlukan anggaran 98 miliar rupiah Agustian, Badar TV, Bekasi Baik pemirsa untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai informasi viralnya Pembangunan WC 200 juta di Kabupaten Bekasi di sekolah tepatnya Kita sudah terhubung dengan koordinator investigasi Center for Budget Analysis Yaitu Bapak Jajang Nurjaman Assalamualaikum Bapak Jajang Waalaikumsalam Bang Wahyu Ya Bapak Terkait dengan viralnya Pak Pengadaan WC di 448 sekolah di Kabupaten Bekasi Pak Yang mana hampir 200 juta rupiah untuk satu bangunannya Itu bagaimana tanggapan Bapak Pak? Ya pertama kita melihat dulu di ini ya Ini kan masuknya di pos belanja modal ya Belanja langsung temkap Bekasi Dan kalau kita lihat memang belanja modal di tahun 2020 itu sekitar Lumayan besar juga 1,8 triliun lah sekitar seperti itu Dan belum lagi nanti belanja barang dan jasa Jadi itu untuk konstruksi Kemudian kalau kita melihatnya secara kasar yang memang agak janggal gitu Terkait dengan proyek pengadaan WC ini Karena dari segi harganya kemudian terus juga jumlahnya gitu kan Ini kayaknya ada-ada yang aneh Baik Baik Pak Nah disini banyak sekali Pak kritikan dari netizen yang ada di media sosial Pak Mengenai anggaran yang mencapai lebih 200 juta ya Pak 200 juta Nah sebenarnya anggaran 200 juta itu Pak memang seharusnya Atau itu memang di luar dari yang seharusnya seperti itu Pak Untuk menghabiskan 200 juta pembangunan WC sendiri Pak Kalau satu misalnya untuk pembangunan WC di satu sekolah sampai 200 juta ya Itu tergantung ininya Bagaimana nanti hasilnya seperti apa 200 juta itu Dan untuk kita bisa bayangkan aja untuk sekolah sekolah dasar misalnya Ini kan bukan cuma ada SD SMP ya Sekolah dasar itu dibangun 200 juta Sangat high class sekali gitu kan Untuk prosesnya sendiri Dan lucunya lagi Masih ada problem di Kabupaten Bekasi ini terkait dengan tadi Sekolah-sekolah dasar misalnya SMP yang masih rusak dan sebagainya Ini kenapa Proposnya ke WC-nya gitu kan Sampai sekitar 400 lebih gitu kan Diborong semua Dan kemudian yang menjadi pertanyaan juga Yang harus dijelaskan ke publik Terkait tadi Proses pengadaannya juga Karena kita lihat itu dilakukan dengan proses penunjukan langsung Kalau memang misalnya proyeknya itu jelas dari awal Itu rencana sekitar 400 lebih ya Saya jatuh itu berapa 448 ya 448 WC di Kabupaten Bekasi Itu bisa saja kan Misalnya di apa Pakai langsung di satu paketin gitu kan Karena kan Kalau dalam pengalaman kita Di modus-modus Temuan-temuan yang bermasalah Di proses pengadaan ini Infrastruktur dan sebagainya Ada pemencahan proyek sengaja gitu kan Misalnya yang anggaranya di bawah 200 juta Supaya tidak bisa langsung penunjukan langsung Diatur seperti itu gitu kan Ini lebih parah lagi Karena paketnya sampai 400 lebih gitu kan Bayang aja Ini udah hampir sampai 100 miliar kan anggaranya itu Baik Baik Pak untuk bangunannya sendiri pak Dari Center of Budget Analysis Atau Dari pihak bapak sendiri pak Sudah mengecek langsung Untuk bangunannya sendiri pak Seperti apa pak? Kalau saya sih lihat sekitar Cuma Kalkul Polakasnya belum ya Tapi sekitar di foto-foto Yang di Saya sama teman-teman gitu kan Memang gak logis juga Untuk anggar segitu ya Tadi pertama Ini kan di proyek ini dari Dengan Sipta Kerja ya Di pihak PMCAP gitu kan Pihak sekolah juga gak tahu penuh gitu kan Dan itu yang anehnya itu gitu kan Jadi Angka 200 juta itu Ya yang cuma tahu ya Pihak dari Pemerintah Kabupaten Bekasi gitu kan Nanti pihak sekolahnya cuma nerima saja Seperti itu Baik Baik Dari pihak investigasi Center for Budget Analysis sendiri pak Apakah mempunyai perkiraan biaya sendiri pak Untuk pembuatan WC sendiri seperti itu pak Kalau kita Karena kita belum tahu juga Yang di Kita sudah cek di Rancangan umum penganggaran Tapi Ininya gak datal ya Dari pihak PMCAP Bekasi ya Nanti bentuknya seperti apa Misalnya berapa ini Dia keterangan cuma satu kegiatan Sekitar 198 juta Misalnya gitu kan Gak dijelasin seperti itu Jadi nanti ada apa saja Berapa ini Jadi kita juga gak Gak ada ini Tapi Yang Kalau kita lihat Di Pengadaan gitu kan Yang dia Data yang disajikan sama Pembuatan Bekasi misalnya Ada beberapa yang aneh Pertama yang kita melihat itu Dari segi penentuan Paku anggaran Kemudian harga perkiraan sendiri Rata-rata Antara paku anggaran Dan harga perkiraan sendiri Kemudian Itu karena penunjukan langsung Itu Angkanya sama Sama semua gitu kan Misalnya Tadi Kenapa publik Mempertanyakan ini Angkanya sampai 200 juta Kalau dalam proses lelang umum Dari 200 juta itu Mungkin masih pagu Itu bisa turun Jadi 150 juta Nah karena ini penunjukan langsung Dan anehnya juga tadi Antara pagu Harga perkiraan sendiri Kemudian Nilai proyek yang disepakati oleh Kedua belah pihak gitu kan Antara Pemka Bekasi Dengan Pemenang lelang gitu kan Pesan-pesan ter Itu angkanya gak beda jauh Dengan pagu Dan HPS Paling bedanya ada Kan ada yang Sekitar 5 ribu gitu kan Nah ini yang bikin mahalnya itu gitu kan Nah itu dikali sampai 400 400 lebih proyek gitu kan Itu luar biasa gitu kan Jelas catatan kita sangat ini Tapi kita belum-belum tahu nih Nanti bentuknya seperti apa Hasilnya itu seperti apa Jangan-jangan cuma butuh sekitar 50 juta Atau berapa gitu kan Bisa bangun sekolah lagi sekitar segitu Baik-baik Baik Pak Jika memang sudah didapatkan estimasi Dan memang terjadi sesuatu yang Diluar ekspetasi Atau mungkin melanggar hukum Apa yang akan dilakukan oleh Investigasi Center for Budget Analysis Pak? Ya pertama sih kita Meminta ke pihak berunang dulu ya Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi ya Untuk ikut mengawasilah dari awal Jadi supaya gak ini gitu kan Nanti Tidak bersikap pasif gitu kan Karena yang lebih berunang itu tadi Kemudian juga sebenarnya ini juga Karena udah muncul nih Dan udah berjalan gitu kan Sebaiknya dievaluasi lagi nih Jadi Kita gak mau nih Nunggu Apakah ini Ini udah-udah kelihatan Bermasalah gitu Dari segi angkanya juga Dan sebagainya gitu kan Tadi juga Ketika misalnya Kalau kita cek lapangan gitu kan Yang di pihak sekolah itu Cuma sebagai pihak ini aja Yang menerima bantuan kayak gitu gitu Jadi gak tahu-menahu Bagaimana prosesnya Anggarannya RAB-nya seperti apa Harusnya sekolah juga tahu gitu kan Baik Jadi tadi Harus diawasi nih Apakah nanti Prosesnya dibatalin dulu Dan sebagainya gitu kan Atau bagaimana gitu kan Ini Jangan pasif Kita mendorong Pihak berwenang Khususnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Tidak boleh pasif gitu kan Nunggu laporan dan sebagainya Harus dirawal Jadi supaya gak Seenaknya gitu Seperti itu Bang Baik Baik Pak Jajang Kita jeda terlebih dahulu Bapak Selanjutnya nanti kita akan Lanjutkan di segmen berikutnya Setelah jeda pariwara Pemirsa kami akan segera kembali